Halo pemirsa Diskom Info Maluku TV Channel Jumpa lagi bersama saya Vianney Juniati dalam program Diskom Info Maluku Newsroom Mengawali informasi pertama, situasi di Ori dan Karyu semakin kondusif Pangdam himbau masyarakat agar jangan terprovokasi Pangdam 16 Patimura, Meijian TNI Richard Tampu Bulon, pimpin pertemuan bersama sejumlah tokoh agama Dan tokoh masyarakat yang berpusat di Markas Komando Patimura pada Rabu 26 Januari 2022 Guna membicarakan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan persoalan di antara kedua desa tersebut Pangdam 16 Patimura menuturkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Kapolda Maluku untuk mengambil tindakan cepat Guna meminimalisir konflik di antara kedua desa tersebut menjadi meluas Pemirsa, Groundbreaking Pasar Merdeka, Gubernur Maluku sampaikan 5 hal penting Salah satu komitmen pemerintah di bidang perdagangan adalah memperkuat ekonomi kerakyatan Dengan melakukan program pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat Ujar Gubernur Maluku Murad Ismail saat menyampaikan sambutannya Dalam kegiatan Groundbreaking Pembangunan Pasar Merdeka Ambon pada Kamis 27 Januari 2022 Pada kesempatan tersebut juga Gubernur menyampaikan beberapa hal penting Yaitu pertama, atas nama Gubernur dan masyarakat Maluku Dirinya menyampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah menyetujui usulan revitalisasi Pasar Merdeka Kedua, ucapan terima kasih juga ia sampaikan kepada Wali Kota Ambon atas sinergitasnya dengan semua pihak Mulai dari perencanaan sampai akhir pembangunan Pasar Merdeka Ketiga, pengelolaan Pasar Merdeka ini akan diatur melalui mekanisme kerjasama Antara pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon Keempat, bangunan Pasar Rakyat ini diharapkan akan menjadi sarana perdagangan Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah ini Dan kelima, Gubernur berharap kepada semua pihak yang nantinya akan menikmati manfaat Pasar Merdeka ini Agar mendukung pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait proses pembangunan Pasar Merdeka yang baru Informasi lainnya pemirsa, pemerintah Provinsi Maluku telah salurkan bantuan ke daerah terdampak Sebagai wujud tanggap darurat pemerintah Provinsi Maluku terhadap konflik yang sempat terjadi antara desa Kariu dengan ORI Maka pemerintah Provinsi Maluku lakukan pendistribusian logistik ke desa terdampak pada Kamis 27 Januari 2022 Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Sadli'i yang ditemui usai acara groundbreaking Pasar Merdeka Membenarkan hal tersebut Dirinya mengaku bahwa pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan kebutuhan primer kepada masyarakat Dengan total nilai kurang lebih 600 juta Selanjutnya, membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi DJBC Maluku gelar Coffee Morning Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Beacukai Maluku menggelar Coffee Morning Guna membahas penguatan komitmen dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi Yang bertempat di Kantor Keuangan Negara Provinsi Maluku Jalan Patimura pada Kamis 27 Januari 2022 Kegiatan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Beacukai Maluku Priyono Triadmojo Serta turut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Undang Mugopal Asisten 2 Setda Maluku Meikal Ponto Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku TNI Polri Serta unsur terkait lainnya Dalam wawancaranya, Priyono Triadmojo menyampaikan bahwa kegiatan ini Bertujuan untuk menuju wilayah bebas korupsi Dan dirinya akan membangun komitmen bersama dengan stakeholder lainnya Untuk membangun zona integritas wilayah bebas korupsi Dirinya juga menyampaikan bahwa untuk menuju zona integritas Pimpinan harus menjadi role mood Dan harus terlibat dalam setiap kesempatan Untuk menjadi contoh yang baik bagi bawahannya Pemirsa, menutup informasi terakhir Pelantikan dan Sosialisasi KSR PMI Unit UKIM Korps Sukarela, Palang Merah Indonesia, Provinsi Maluku pada Kamis 27 Januari 2022 Melaksanakan kegiatan pelantikan dan sosialisasi KSR PMI Unit Universitas Kristen Indonesia Maluku yang bertempat di Aula UKIM Dalam arahan rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Henki Hetaria menyampaikan bahwa dirinya ikut merasa bangga Ketika mahasiswa mau terlibat dalam korps sukarela PMI ini Yang merupakan salah satu unit kemahasiswaan Namun memiliki karakter yang berbeda Karena lebih berciri kepada pelayanan dan kesukarelaan Selain itu dalam wawancaranya juga Ketua PMI Provinsi Maluku John Ruhlesin menyampaikan bahwa Proses pelantikan ini penting Karena PMI tanpa sukarelaan itu sangat tidak mungkin untuk berkembang Ruhlesin juga menyampaikan bahwa Kegiatan ini dimaksudkan untuk menembuhkan Rasa kesadaran dan komitmen kemanusiaan dalam basis mahasiswa Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda Dapatkan update berita setiap harinya Di Youtube Diskom Info Maluku TV Channel Dan website mediacenter.malukuprof.go.id Saya Fianny Juniati, pamit dan sampai jumpa